Oke bosku, ini Honda Scoopy ESP ya. Honda Scoopy ESP ini staternya susah, stater awal susah. Ini motor sebenarnya memang mati ya untuk agihnya, ini saya pinjamkan. Di sini saya coba stater, boleh stater ya. Oke, enak ya. Nah, enak ya. Tapi terkadang itu susah banget, bosku. Terkadang susah banget. Enak ya. Sekarang coba saya engkol. Karena untuk motor ini sebenarnya itu agihnya itu sudah mati ya. Saya pinjamkan. Enak ya. Oke. Enak ya. selamat menikmati nah ini ini motor enak ya tiba-tiba enak ya tadi tadi itu ya motornya itu nggak bisa di stater ya lainnya ya stasionernya naik turun mesinnya ya di sini untuk tekanannya lemah ya kalau awal setat tadi ya sebelum saya pasang aki ini bisa di 40 ya tapi sekarang nggak bisa tapi naik turun ya jarumnya nah kayak gitu ya jarumnya naik turun nah tikas tikas telat banget ya tikas telat banget eh malah nggak bisa ini dikasih oke Coba saya matikan nah ya agak susah ya nah tikas ya tikas nggak bisa ini ini tiga sudah nggak bisa sama sekali oke setatnya panjang coba engkul kaki susah hidupnya ya hidupnya susah nah ya oke langsung saja bosku ya permasalahannya ada di bagian pulpamnya bosku ya ini motor ada di bagian pulpamnya ini tadi sudah saya bongkar ya saya pasang lagi biar teman-teman tahu kondisinya kayak gimana oke saya lepas aja dulu ya oke ya ini pulpamnya sudah saya lepas penyebabnya sebenarnya ada di sini bosku filternya ya saringannya ini langsung saja ya saya kasih lihat tadinya sudah saya lepas berhubung oh kondisinya kayak gini ternyata saya share ke teman-teman ya tapi lupa untuk awal Hai motor datang itu nggak saya pembuktiannya ya Hai nah ini ya ini filternya seperti ini ya jadi disini saya nggak mau ganti dulu ya untuk rotaknya ya jadi tadi awal datang itu saya cek pompanya dikarenakan gini motor itu kalau Hai pagi ya kan motor ini kan akhirnya mati bosku ya akhirnya sekor dan sudah nggak bisa tertolong lagi sehingga double starter nggak bisa digunakan nggak berfungsi Hai akhirnya menggunakan engkol kaki itu susahnya minta ampun bosku ya staternya itu luamah baru bisa nyala ya terus kadang dikendara itu tiba-tiba berebut terus kadang kalau lebih parahnya lagi itu mogok ya Hai nah datang ke tempat saya saya cek pompanya tekanannya sekitar 40 ya biasanya staternya saya akan 40 gbps PSI ya itu 40 nah saya lepas saja ternyata saya cek ini filternya seperti ini kondisinya ya ini kita akan melakukan pembuatan saja ya di sini saya punya filter udah filter udah harap filter bensin ya filter full pump ini yang baru ya ini yang baru kita lihat seperti ini ya sekarang coba saya kasih bahan bakar ya di sini oke ya udah penuh kan penuh loh ya cuman ini netes saja ya padahal seharusnya ini kalau saya isi di sini harusnya sudah habis ya sudah habis ya keluar semua ini masih banyak tuh lihat ya jadi tertahan di dalam nah seperti ini tuh ya tertahan di dalam ini cuman netes saja ya nah kalau dari kondisi seperti ini otomatis hisapan ini nggak bisa close ya oke ini yang lama ya karena coba kita cek yang baru ini sudah saya isi bahan bakar ya untuk pembuktiannya ya tadi ya bosku ya nah ini ya ini kita isi kita isi tuh 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 ya kenceng banget ya saya isi pun dia terus ngalir ya sehingga nggak sampai penuh ya tuh ya kenceng banget ya kenceng banget beda dengan yang ini ya ini cuman netes-netes saja oke sekarang saya pasang ini kelihatannya sudah pernah diganti bosku bagian rotaknya kelihatannya cuma mungkin untuk jaringannya atau filternya nggak diganti oke ini saya pasang dulu ya oke ini ya bosku ya hasilnya bosku ya setelah saya pasang kita kontakkan dulu ya sip ya walaupun nggak sampai 42 PSI tapi ini sudah lumayan ini ya eh eh andai kata ini motor itu masih bisa enak ya karena coba saya double starter oh sip ya sip tarikan w enak banget tuh nah ya w enak ya tuh ya ke kanan nah ya sip ya nah ya sip ya ini jarum nggak bergerak naik turun ya kayak tadi ya kalau tadi kan kenceng banget naik turunnya terus dia posisinya di bawah sekitar 30 ya tuh lihat ya kalau saya gas sip ya saya matikan saya on kan kita engkol tuh ya sekali langsung jeng bosku ya jadi permasalahannya cuman di bagian filternya saja bosku ya pampersnya ya bosku ya saya coba lagi engkol lagi sekali nah nah intinya motor ini tuh akhirnya sudah mati jadi nggak bisa double starter nya otomatis konsumen ya itu memakai engkol kaki bosku ya nunggu budget bosku kalau ada budget atau ada rezeki nanti dibelikan sama beliau ya untuk sementara ini masih ada keperluan ya jadi sementara diengkol kaki ya tapi ini sudah sih bosku ya ini insya Allah nanti gampang oke jadi ini hasilnya aki tetap saya pasang ya tapi untuk plusnya saya cabut karena takutnya shot ya ini untuk sementara harus nggak pakai aki karena tadi itu sudah benar-benar mati ya nggak bisa sama sekali saya kecereskan takutnya nanti main plusnya itu malah jadi shot ya nah ini ya saya kontak on tadi starter kickstarter saja yang di fungsi ikan ya bosku ya lebih enak bosku kalau tadi itu susah banget bosku ya bener-bener susah tadi ini sudah enak tadi awal datang itu wis bener-bener susah ya engkol ini kalau sampai 10 kali pun nggak hidup-hidup ya ini terkadang itu pakai dua atau tiga kali starter tapi hidup ya dari kan lebih responsif ketimbang tadi oke bosku ya jadi intinya bermasalahnya di pempresnya bosku ya pengecekannya seperti tadi ya di video tadi oke semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih